Timnas Indonesia U23 berhasil memastikan satu tempat di semifinal sepak bola SEA Games 2021. Kepastian itu didapat setelah Timnas U23 Indonesia mengalahkan Myanmar pada laga terakhir penyisihan grup AC Games 2021. Indonesia berhasil unggul 3-1 atas Myanmar pada bertandingan di Stadion Vietri, Minggu 15 Mei 2022 sore. 3 gol Garuda muda dicetak oleh Egi Maulana Fikri pada menit ke-6, Witan Sulaiman menit ke-10, dan Marcelino Ferdinand pada perpanjangan waktu babak pertama. Sementara 1 gol balasan Myanmar dicetak oleh sang striker Win Naing Toon pada menit ke-67. Hasil ini membuat Timnas U23 Indonesia asuhan Sinta Eong melaju ke semifinal SEA Games. Timnas U23 Indonesia kini mengoleksi 9 poin dari 4 laga dan berhasil naik ke puncak klasemen grup A Sepak Bola Putra SEA Games. Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games dijadwalkan akan dihelat pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Akan tetapi, Timnas U23 Indonesia masih belum tahu siapa lawannya di semifinal nanti. Pasalnya, pertandingan di grup B masih menyisakan satu laga lagi dan masih belum mengetahui siapa yang akan menjadi juara dan runner-up. Namun, Indonesia kemungkinan akan melawan Malaysia atau Thailand. Sebab, Malaysia saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin. Sementara itu, Thailand berada di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Kedua negara tersebut juga masih kurang satu pertandingan. Pada laga terakhir, Thailand akan menghadapi Laos dan Malaysia melawan Kamboja. Selain itu, Timnas U23 Indonesia juga harus menunggu hasil pertandingan Vietnam melawan Timor Leste. Terima kasih telah menonton!